Hai semua ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini Mama Tammu buat donat cair Nah mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 260 ml susu cair hangat 1 sendok teh ragi instan 2 sendok makan gula pasir Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Dan sampai gulanya larut Masukkan 250 gr tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro tinggi 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Lalu satukan adonan Ambil adonan yang menempel di pinggiran wadah Kemudian tutup adonan Ini saya tutup dengan plastik wrap Boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih Lalu diamkan 60 menit hingga adonannya mengembang besar Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan Kelihatan ini adonannya sudah mengembang besar Aduk adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan Aduk hingga tercampur rata Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Untuk menggoreng donatnya Saya gunakan wok pan glow pan series dari Stan Cookware Wok pannya ini terbuat dari German coating Desainnya cantik dan ini anti lengket ya Sebelumnya, saya sudah panaskan minyak dan cetakan di dalam wok pan Saat adonan sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga Minyaknya harus sudah panas ya Jadi harus langsung digoreng Supaya adonannya tidak mengembang di dalam plastik dan bergelembung saat digoreng Kalau sudah sempat mengembang, adonan yang di plastik boleh diaduk menggunakan sendok ya Semprotkan adonan ke dalam cetakan Adonannya disemprot tidak sampai penuh Jadi plastiknya digunting jangan terlalu lebar Adonannya dituang setengah bagian cetakan saja Karena nanti donatnya akan mengembang Goyang-goyang cetakan supaya donatnya lebih mudah keluar Setelah donatnya kokoh, keluarkan donat dari cetakan Cetakannya cukup dibalik saja Lalu panaskan kembali cetakan Setelah cetakannya panas, semprotkan adonan Goreng hingga donatnya mateng Gunakan api sedang supaya donatnya tidak gampang gosong dan bagian dalamnya mateng merata Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan selesai digoreng Setelah bagian sisi bawahnya kuning kecoklatan, balik donat Goreng hingga kedua sisinya kuning kecoklatan atau sampai donatnya mateng Kalau cetakannya belum panas saat adonannya dituang Nanti adonannya bisa lengket di dalam cetakannya Dan donatnya susah untuk keluar Terima kasih telah menonton! Tiriskan donat hingga minyaknya turun Setelah donatnya dingin, beri topping Untuk toppingnya saya beri gula kastor Kalau mau pakai gula halus atau glas juga boleh Baluri donat ke dalam gula kastor Satu resep ini dapatnya 6 donat Ini saya buat 2 resep, jadi bahannya semua dikali 2 Dapatnya 12 donat Bisa lebih banyak atau lebih sedikit Tergantung ukuran cetakan yang digunakan ya Nah ini dia donat cairnya udah jadi Hasilnya cantik banget Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Untuk bagian dalamnya bisa dilihat Donatnya ini lebih padat dari donat yang dioleni Donatnya padat, empuk, dan lembut Kelihatan ini bagian dalam donatnya lembut dan empuk Bagian kulitnya sedikit renyah Bismillah Rasanya enak banget, mantep Donatnya empuk, lembut, dan gurih Bagian kulitnya sedikit renyah Cocok buat camilan di rumah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton